Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng. Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT dan Program Keluarga Harapan PKH, serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Ada pun bantuan yang diberikan sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya. Pemerintah akan memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar 300 ribu rupiah. Terakhir, saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar. Ada kabar yang sangat mengembirakan sekali untuk para KPM PKH dan BPNT. Presiden Jokowi Dodo menerangkan, Bansos BLT Minyak Goreng ini akan disalurkan kepada keluarga penerima bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan Program Keluarga Harapan ataupun PKH, serta pedagang kaki lima yang berjualan makanan gorengan. Bantuan ini akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam daftar bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan juga Program Keluarga Harapan. Kemudian ada berita PKH terbaru hari ini selanjutnya. Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan bahwa Bansos BLT Minyak Goreng ini akan diberikan untuk sebesar 100 ribu rupiah setiap bulannya. Nah, Bansos BLT Minyak Goreng ini akan diberikan untuk 3 bulan sekaligus, yaitu bulan April, Mei, dan bulan Juni, serta dibayarkan di muka pada bulan April tahun 2022 sebesar 300 ribu rupiah. Nah, jadi tanggal penyaluran BLT Minyak Goreng ini adalah pada bulan April atau menjelang lebaran dan akan dibayarkan sekaligus, yaitu 300 ribu rupiah. Saya minta pihak Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, kata Presiden Jokowi. Nah, demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini. Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian, teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like-nya ya dan silakan di-share di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.